Pengakuan iman bagi istri. Istri yang baik adalah kebanggaan dan kebahagiaan suaminya. Istri yang membuat suaminya malu adalah bagaikan penyakit tulang yang menggerogoti. Rumah dan harta bisa diperoleh dari orang tua, tapi istri yang bijaksana adalah karunia dari Tuhan. Istri yang cakep sukar ditemukan. Saya lebih berharga daripada intan berlihat. Suami saya tak akan kekurangan apa-apa karena menaruh kepercayaan kepada saya. Saya tak pernah berbuat jahat kepada suami saya. Sepanjang umur saya, saya berbuat baik kepadanya. Dengan lemah lembut saya berbicara, kata-kata saya bijaksana. Allah sudah membeli saya dan sudah membayar saya dengan lunas, sebab itu saya pakai tubuh saya sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Orang yang mengasihi orang-orang lain sabar dan baik hati. Saya tidak meluap dengan kecemburuan, tidak membual, tidak sombong. Saya tidak angku, tidak kasar. Saya tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauan saya sendiri. Tidak juga cepat tersinggung dan tidak dendam. Orang yang mengasihi orang-orang lain tidak senang dengan kejahatan. Saya hanya senang dengan kebaikan. Saya tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Dan hendaklah setiap istri berusaha untuk menghormati suaminya. Sebab itu kami tetap saling mendorong dan saling menguatkan, sama seperti yang kami sedang lakukan sekarang ini. Jagalah supaya jangan ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Berusahalah selalu untuk berbuat baik seorang kepada yang lain dan kepada semua orang. Kami selalu bergembira dan berdoa senantiasa. Dalam segala keadaan kami bersyukur, Sebab itulah yang Allah inginkan dari kami sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Saya adalah orang yang baik, bukan orang yang suka menyebarkan desas-desus. Saya harus tahu menahan diri dan jujur dalam segala hal. Supaya dengan itu saya dapat mendidik wanita-wanita muda untuk mengasihi suami dan anak-anak, menjadi bijaksana, hidup suci, dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang tunduk kepada suaminya. Dengan demikian, tidak ada orang yang dapat mencela berita dari Allah. Begitu juga saya sebagai istri, harus tunduk kepada suami, supaya kalau dia tidak percaya kepada berita dari Allah, kelakuan saya dapat membuat dia menjadi percaya. Dan tidak perlu saya mengatakan apa-apa kepada dia, sebab dia melihat kelakuan saya yang murni dan saleh. Janganlah kecantikan saya hanya kecantikan luar, seperti misalnya menghias rambut, atau memakai perhiasan, atau berpakaian yang mahal-mahal. Sebaliknya, hendaklah kecantikan saya timbul dari dalam batin, budi pekerti yang lemah lembut dan tenang. Itulah kecantikan abadi yang sangat berharga menurut pandangan Allah. Dengan cara inilah pada zaman dahulu, wanita-wanita beragama yang berharap kepada Allah, mempercantik diri dengan tunduk kepada suami mereka. Janganlah saya mengasihi hanya di mulut, atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah saya mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan saya. Terima kasih telah menonton!